Intro Halo anak-anak semua selamat pagi Nah berjumpa kembali hari ini bersama Miss Rizka Bagaimana kabar anak-anak di rumah semuanya? Bersama Yesus dasyat luar biasa aku pasti bisa yes 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 Nah anak-anak hari ini kita akan belajar tema 4 Subtema 3 pembelajaran ketiga Oke anak-anak di rumah silahkan buka bukunya halaman 35 Di buku modul tema 4 ya buka halaman 35 Oke semangat belajar kita akan belajar bersama-sama Yang pertama yaitu muatan SBDP Kerajinan dari bahan tanah liat Oke nah disini ada Upin dan Ipin Wah ada yang bertanya teman-teman apa saja ya kerajinan yang dapat kita buat dari tanah liat Ayo disini sudah Miss Rizka cantumkan contohnya Yang dapat kita buat dari tanah liat Misalnya ada gelas dan teko dari tanah liat Tempat pensil, celengan, fas bunga Mungkin dari anak-anak di rumah ada ya beberapa yang punya benda dari kerajinan tanah liat Miss Rizka punya celengan sih di rumah Anak punya benda apa dari tanah liat Nah kerajinan dari tanah liat merupakan karya 3 dimensi Kenapa disebut karya 3 dimensi Karena kerajinan dari tanah liat ini bisa kita lihat dari sisi manapun Dari depan, dari belakang, dari bawah dan bentuknya ini nyata ya Sesuai namanya tanah liat bersifat liat atau lengket Jika basah sehingga mudah dibentuk Oke tanah liat ini jika basah itu bersifat lengket Jadi kalau tanah liat ini lengket mudah dibentuk berbagai macam bentuk Kita dapat membuat berbagai macam bentuk benda dari tanah liat Misalnya yang ada pada gambar yang diseriskan cantumkan Lalu bagaimana ya cara membuat kerajinan tanah liat Oke cara membuat kerajinan tanah liat Yaitu yang pertama kita siapkan tanah liat dan air secutupnya Ini ada tanah liat secutupnya dan air secutupnya Yang kedua kita siapkan triple atau papan kayu sebagai alas untuk kita membuat tanah liat Yang ketiga siapkan gambar atau rancangan Modelnya gimana Anak-anak membuat kayak apa Nanti modelnya disiapkan dulu ya Biar aksilnya itu mirip seperti yang kita inginkan Yang nomor empat Tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit Seperlunya saja ya Yang nomor lima Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan Lalu yang nomor enam Tambahkan bahan jika kurang Sebaliknya kurangi bahan jika berlebih Yang nomor tujuh Sempurnakan bentuk dengan alat bantu Dan yang terakhir berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan Oke itu tadi cara-cara yang kita siapkan untuk membuat kerajinan tanah liat Nah jadi bahan-bahannya ada apa Ada triplex Ada tanah liat Ada air secukupnya Ada rancangan model Untuk membuat kerajinan tanah liat tersebut Oke selanjutnya Miss Rizka akan memberikan anak-anak tugas Yaitu mengerjakan ayo berlatih di halaman 35 Buatnya langsung pada buku modul anak-anak Selanjutnya kita lanjutkan muatan matematika Ruas garis pada bangun beruang Nah anak-anak disini ada contoh gambar Fas bunga dari tanah liat Liat disini fas bunganya membentuk prisma Ini namanya prisma ya bentuk fas bunganya Nina telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat Fas bunga yang dibuat Nina berbentuk prisma Prisma merupakan salah satu contoh bangun ruang Bangun ruang memiliki ruas-ruas garis Nah disini kita akan belajar ruas-ruas garis pada bangun ruang Nah disini si Meme bertanya Kalau begitu mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma Disini Miss Rizka sudah punya gambar prisma Ruas-ruas garis pada prisma segitiga di atas Terdapat pada ruang-ruas garis AB Nah disini BC AC DE EF DF AD BE CF Jadi ruas-ruas garis yang dimaksudkan disini adalah Ini kan ada sisi-sisinya itu Disini ada garis-garisnya itu Garis yang satu dan garis yang lainnya dikubungkan Nah anak-anak tinggal menulis hurufnya saja Contohnya seperti pada ruas-ruas garis prisma ini Contoh yang kedua Disini ada bangun ruang ini namanya limas Kita cari ruas garisnya ya Nah Miss Rizka mulai dari yang B Kita bisa ambil ruas garisnya B dan C ke sini dulu ya Ini adalah B C Lalu BC Lalu C D Lalu BA Lalu A D Oke disini sudah Sekarang kita lihat ke sini belum ya Ya, D, E Oke, sekarang kita hitung ruas generisnya yang belum Yang ini B, E Lalu C, E Dan lagi satu yang terakhir adalah A, E Oke, anak-anak Jika anak-anak belum mengerti Nanti bisa tanyakan Miss Rizka dan Miss Ulan Selanjutnya tugas anak-anak mengerjakan Halaman 36 Di sana ada soal Ayo berlatih muatan matematika Oke, itu saja tadi Pembahasan dari Miss Rizka Jika ada yang kesulitan Bisa chat pribadi Miss Rizka dan Miss Ulan Terima kasih anak-anak Bye-bye, selamat belajar Tunggu ya video berikutnya Bye-bye, selamat belajar Bye-bye, selamat belajar